Dijuluki sebagai pasar ikan terbesar di Korea ya Selamat datang di pasar ikan terbesar di Korea Jagal Sea Market Enjoy Hai guys Selanjutnya lagi di kota Busan Aku akan bawa kalian jalan-jalan di pasar ikan terbesar di Korea Khususnya di Busan Yaitu ke Jagal Sea Market Mari kita nyebrang sama opa-opa Aduh Mari kita nyebrang guys Untuk menuju ke Jagal Sea Market Ya Allah guguknya cek lucu nih re Lucu banget Wih Agak sedikit sajuk-sajuk Tapi sajuknya gak sesujuk kemarin deh Kemarin tuh rasanya sajuknya cuotar ulala ya Jadi ini adalah jalanan menuju ke Jagal Sea Kalau kemarin tuh beli gorengan Cucur Di sini Harganya itu tiga tuh Rp 2.500 Aku gak ngerti ada tulisan tiga ya Nanti aku kasih lihat ya Ketawa sampe ngakak Ngekak sampe di hotel kemarin guys Gak ngerti kalo tiga itu Rp 2.500 Kita ambil dua Wih itu lagi sampe disuntek ke ruangnya Lucu Charlie Kita akan beli lagi kesana Sambil mengingat hal terlucu kemarin ya Karena memang Perbedaan bahasa kan Jadi ya udahlah Bodo-bodo orang ngerti ini Kalo gak ngerti bahasa kami Kami juga gak ngerti bahasa dia Kemarin yang di Singapura itu Rp 2.500 Rp 2.50 Atau Rp 25.000 Itu aku pernah beli Cuman dapet tiga tuh kecil-kecil Di sini gede Enak gorengannya Macam roti gitu Isinya ada red beannya Macem-macem deh Nanti aku kasih lihat Wih masih ramai Tuh liat epalnya tuh Godenya segede gaban Terus jeruknya Iki loh Ya Allah Jeruknya liat guys Lucu Stroberinya aku kemarin sudah beli ya Iki buah hopo gitu Ada yang tau gak Wih lucu banget Kemarin aku beli stokin kan Buat ini kan Sakit kalo gak pake stokin guys Jadi kemarin sudah beli satu Kok kotor Ini kayaknya sekali buang Harganya cuma Rp 1.000 Ya Ya ini yang empu ya Beli dua deh Yang panjang Jam segini masih banyak orang Pada ke pasar Cantik guys Motornya tuh terus ada sarung tangannya Terus masuk Ngong-ngong gitu ya Jadi gak sekejukan ya Cantik meh Nanti aku bagi seperti itu motorku ya Inilah pasarnya guys Ini pasar Jagal Sea Market Depannya dari pasar Itu ada banyak macam Kayak restoran-restoran seafood ya Nah Seperti itu ya Go Raisa Fish Cake Jadi semua barangan dari fish Dari ikan Wow 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 Wih Dingin tanganku Senyata ter Jadi ini adalah bangunan dari Jagal Sea Market Market Atau pasar terbesar Oh kalo mau ke pasar ikan Pake bus ini Bus 86 Disini ada bus stopnya ya Nah itu adalah Gede-gede Atau restoran seafood Banyak Jadi kita menyusur kesini Untuk pasarnya guys Yuk guys Kita ke pasar guys Tapi lihat-lihat doang Kita gak mungkin beli Wow Yang anget Yang anget Yang anget Awas Awas Ini yang di tepi-tepi Ini yang sudah Sudah mate ya Yang beku Ya Allah Bukan ikan saja yang beku guys Tanganku pun beku Tanganku ikut beku Nih 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 Ini yang sudah Beku-beku Wih banyak guys Udangnya Baru nampak udang Ini apa ya Ini apa Ini kayak Rumput laut ya Nah ini yang di tepi-tepi nih Ini yang sudah mati Udangnya merah Tuh lihat Kepiting Ikannya Rek puanjang Kayak layur ya Itu ya Nah ini ikan-ikan yang sudah Beku Gwode gede ya Mantap Mantap guys Ini ikannya Banyak Uh Jembrek sih galaku Wih masih hidup ikannya Besar Tuh Yang di tepi-tepi tuh Banyak sampai ke sana Nantilah kita ke sana ya Nah inilah yang disebut sebagai Pasar ikan Jagelsi alias Jagelsi market ya Hmm Masih rame jam segini Tuh Yang disitu pun Banyak Terus yang disana-sana itu Aku mari lewat itu Bisa dimasakkan terus Ada kokinya gitu loh Yuk let's go Kita masuk sekejap Kesana Aku coba untuk masuk Selepas itu kita akan Straight ke belakang Ke arah kayak pelabuhannya ya Aku mau perlihatkan ke kalian saja Sedikit-sedikit gitu Karena memang pasarnya itu Bosar banget Ada banyak gate Ini ada gate 2 Di depan ada gate 3 Gate 4 Jadi banyak gate-gate Untuk masuk ya Aku mau coba pakai masker ya Karena di dalam ruangan Takutnya nanti aku dihalau Nggak pakai masker Kalau di luar sih Oke ya Kalau di dalam jangan Kita coba masuk dari center Dari gate 4 mungkin Kalau nggak gate agak kesana ya Besar banget guys Nah Yang bagian depan Ini yang Yang gue bilang tadi Macam kayak restoran-restoran Seafoodnya gitu Jadi ada yang teriak-teriak Kayak sini-sini-sini Mungkin dalam bahasa kita itu Seperti itu ya Tapi aku nggak ngerti bahasa mereka Kayak manggil-manggil Untuk kita memilih ikan Terus Dimasakkan sekalian Sampai ke ujung sana Sampai lorong-lorong Banyak banget Oke mantap Aku sudah pakai masker Ya Yuk kita masuk Dari gate 4 Kejap Aku kasih lihat tulisan dari Jagal Sea Market ya Kejap-kejap guys Biar Autentik terus ya Biar kalian percaya Kalau ini benar-benar adalah Jagal Sea Market ya Tuh tulisannya Jagal Sea Market Gimana sih Bacanya Kalau aku sih Jagal Sea ya Jagal Sea kah Jagal Sea Jagal Jagal Oh G itu Jagal G Aku dulu pernah Belajar bahasa Korea Dikit ya Ini kita akan masuk Dari center Dari gate 4 sini ya Ramenya masih Ini padahal sudah pukul 5 loh Nah yang depan ini Banyak restoran-restoran Yang menyajikan Hidangan laut ya Karena sudah sore Mungkin sudah akan tutup Ya Gak tahu tutupnya itu Jumlah apa Bukannya itu 10,5 Aku lihat di Google gitu ya Nah Wow Lihat guys Masih fresh Masih Seger Tuh lihat Wow Krapnya Gude Wow Wow Mantap kan Coba di Brunei ada Seperti ini Atau di Indonesia Gude banget Masih hidup loh Nih Lobsternya Lihat Wow Mantap guys Aku gak tahu Ini Oppo ya Ya Allah Ikannya Jadi disini itu mungkin Kita akan milih gitu ya Terus ini harga-harganya Kalian baca sendiri Aku juga gak ngerti Tanya pun percuma juga Ini Oppo guys Warnanya merah Kalau itu kerang-kerangan ya Ini krapnya Gude Kayak alaskan krap gitu loh Wow Ikannya Warnanya cantik Ada yang hijau Ikan jenis Oppo Iku ya Dan semua itu Masih hidup Sampai ke ujung sana Ya Allah Gemper aku Makanya dijuluki Sebagai pasar ikan terbesar Di Korea Wow Ada nombor-nombornya Nombor gate-nya Biar gak kesasar Tuh Semua masih hidup Ayo ngasih Wow Mantap Dia masih Macam gaduh Wow Orang sini ramah ya Bagus guys Ih Apa nih Aku gak tau ini apa Lucu ya Lucu sekali Cik gede nih Besar sekali Ya Allah Besar-besar ikannya Tapi hampir sama Tapi ikan lele Gak ada ya guys Aku cari ikan lele Gak ada Semua masih hidup Di sini Kalo yang di pasar Ikan ini ya Kalo yang di luar tadi Udah nampak kayak Kayak sudah Dibekuin gitu ya Sudah matai Mungkin orang sini Kebiasaan beli ikannya Yang masih seger Gini ya Jadi masih Bener-bener manis Enak Eh 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 lucu banget Lihat Ih kayak ulap gitu ya Ih apa ini Ada yang tau gak guys Wow Lucu Ini kayak ubur-ubur ya Ini kayaknya ubur-ubur Kerang-kerangan Macem-macem jenis kerangnya Disini ya Ih lucu banget Wow Ini kayak ikan sebelah Ini ya Ini sudah kayak mati Tapi cuhantik loh Ikannya disini Bersih-bersih Itu merah Kayak ikan merah deh Ada yang beli Kayak gitu caranya ya Disiruk terus Kayak gitu Oh dia ambil ya Terus ditimbang Gak tau dipersihin kah Tidak Tipis ikan asai nih Ikan sebelah mungkin ya Tapi hidup loh guys Wow Ini kayaknya belut ya Tanjang Aku tuh gak tau jenis-jenis ikan Tau ku ikan asin Ikan lumba-lumba Ikan duyung Ya Allah Banyak sekali Jenis ikan Ih lucu sekali Ikan doreng-doreng ya Ih panjang guys Kayak belut laut gini ya Belut mungkin Wow Jam segini pun belum tutup ya Tapi kalau di dalam pasar ini Gak seberapa sejuk tangan ya Gak beku Kita keluar saja ya Sudah aku kasih lihat Macam-macam jenis ikan Ini ikannya tuh kebanyakan fresh ya Oh gitu guys Ada yang bersihin gitu Wow Besarnya ikan Ya ampun Ini berarti waktu ditangkapnya Itu masih hidup ya Patut kemarin tuh aku Bareng sama pekerja dari Indonesia tuh Katanya dia kerjanya nangkap ikan Berarti cari-cari ikan seperti ini ya Ini kayak ikan sebelah deh Jadi matanya cuma ada di sebelah Mantep rek Besar sekali Gede ini rek Ini kalau loncat gimana ya Menerekam sayur Dia sudah Sudah meregang nyawa Ini sudah balik gitu ya Mungkin sudah akan mati ini ya Kasian banget ya Sayang deh Nanti kalau sudah mati mungkin dibekuin ya Dia sudah kebalik-kebalik gitu Ini apa lagi nih Kayak belut Kayak apa ya Kayak ular laut gitu loh mungkin guys Tuh 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 Seperti itu guys 30 ribu Satu kilo mungkin ya 40 ribu 4 dolar 3 dolar Ini kayaknya belut Atau ular laut Mungkin Tapi gak ada ya Di arah kita ya Mungkin di laut-laut yang Persekitaran Korea Mungkin ya Ini isi ikan Yang sudah dibersihin Wih gede banget Oh Kudang Wih apa itu Itu apa itu Ih Kayak Gurita ya guys Macamnya gurita Dia itu ya Gini Kayaknya gurita Belum tutup ya Jam segini ya Ini opo mana Jenis ikan Jenis Seafoodnya tuh Enggak as Berapa aku tahu Halo Tik-tik Ih Kalau kena tangan ini Pasti melilit ini Tik-tik Kan Hidup loh ini No 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 Ih Kalau dililit itu Tangan kita akan Kayak dikepitnya gitu Dari sana Ini mungkin tengah hari Ramainya ya Sampai kesana Kesana Berapa baris Banyak Menunggu dijemput yang beli ya Sepanjang ini Kesini Terus Sampai kesana Berbelok Aduh Banyak guys Kayak batu Tapi ini mungkin hidup Kali ya Di dalamnya Ada orangnya Itu ya Pasar ikannya Di belakangnya Ini ada Tulisan I love Jagalzi Jagalzi ya Kalau huruf koreanya Aku baca sih Jagalzi ya Kayak gitu Nih Dan banyak burung-burung Di sini Karena memang Mungkin karena Di tepi-tepi ini pun Juga banyak Itunya guys Banyak apa namanya Banyak ikan ya Aku buka Masker lagi Karena sudah Di luar ruangan Ya Allah pengap guys Mantap Lu lihat Viewnya cuantik loh Sudah akan sunset ya Di sini ya Ini kayaknya Perahu-perahu Untuk menangkap ikannya Seperti ini ya Bersandar di sini Wih Cantik re Lautnya pun borsih loh Lihat Tuh burung-burungnya Kemarin tuh Banyak burung Kok sekarang Tuh 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 Enaknya gitu Hari ini gak seberapa Sedingin kemarin ya Gak tau ini berapa derajat Mungkin 6 derajat Atau 5 derajat gitu ya Jadi sudah Sudah oke ya Buat jalan-jalan ya Ini apa ini Nah Ini kayak Gambarnya dari Pelabuhan Jagal Si Jagal Ji Don't feed the ghoul Jadi kita gak boleh bagi makan burung ya Di sini ya Seperti di Korea Di Singapura Di Singapura pun sama Gak boleh bagi makan burung Burung-burung yang terbang ini loh guys Banyak guys Terus kalau sore gitu Kemarin aku duduk-duduk di sebelah sana Menikmati view dari Pelabuhan ini ya Ini mantap guys Tuh Burungnya Pada nyamberin ikan Mungkin ikan kecil-kecil Di bawah sini Banyak Kemarin tuh pada bertengger-tengger Di sini Kayaknya burung darah Tapi yang besar itu loh Nah Kukasih lihat bangunannya Dari pasar ikan Jagal Ji Jagal Si Jagal Ji Nah Segede gini guys Mantep ini ya Ya Allah Pasti puas orang Korea Belanja ikan di sini ya Patut olahan fish cake Itu gak seberapa mahal di sini ya Karena memang ya Busat ikan Di busannya itu Gak tau besok di Seoul Itu mahal ke enggak Jadi kebanyakan bulan itu makan Yang olahan seafood gitu Mamak-mamak Jalan di Tepi pelabuhan Jalan melihat-lihat ikan Ikannya tuh bener-bener fresh gitu ya Ternyata busan tuh siup banget Mungkin next time juga akan ke sini lagi ya Karena baru pertama kali sih ya Jadi kemarin tuh antara Mau lama enggak sih Aku di busannya gitu Takutnya itu gak Ekspektasi sama kenyataan Atau realita Takutnya gak sama Ternyata Realitanya tuh lebih tinggi Daripada ekspektasi aku Aku mikirnya tuh Busan itu Ya karena memang bukan Kota metropolitan Bukan ibu kotanya Aku pikir ya Biasa-biasa saja Ternyata di sini orangnya tuh Super ramah Tempatnya cozy Dan Oke lah Cantik di sini Bener-bener Dia berbaris Bersama kawan-kawanannya guys Burungnya tuh loh Warnanya putih ini ya Ini cantik guys Lihat Kelihatan gak sih Nanti takutnya dia terbang Pelan-pelan ini bulan ya Nah Ya kan Sudah terbang tiga Pelan ya Kamu lagi ngapain Loh terbang semua Leng-aleng Geram aku Nah yang di tepi-tepi Di pintu masuk ini pun juga ada Berjual Tapi ini macam yang sudah Dibekuin gitu ya Mungkin yang sudah agak sedikit Mampoi gitu Terus dibekuin Tapi Ya masih oke sih Gak seberapa bau guys Banyak jenis ikan ya Ayo sebutkan nama-nama ikan ini guys Aku tahunya itu Yang panjang Ikan layur Tuh Ini banyak ya disini Mantap Apa ini yang hitam nih ya Ditusuk tuh ya Tapi kenapa udangnya warnanya ada yang merah Ada yang gitu ya Mungkin jenisnya lain kali ya Banyak Makin sore makin banyak ternyata ya Ini jenis kerang-kerangan Sudah dalam bagi-bagi gitu Nah udangnya loh jenisnya lain Terus ini sampai ke sana Kita sebentar saja ya Menyusur sekejap ya Karena sudah agak sedikit sore Sebentar lagi maghrib Terus lagi pun becek ya Sudah becek Gak ada ojek Ih besarnya kerang Tuh lihat kode ya kerangnya Ini apa ya guys Ada yang tau gak Kok hitam gini ya Wow Ini yang sudah dibersihin dalemnya gitu ya Ikannya ya Ini aku tau Ini di tempat aku ada Jenis ikan ini Kayaknya dorang deh ya Ini aku gak tau Ini jenis ikan apa Sampai ke sana Banyak banget orang Pada belanja ikan Tapi baunya itu Gak seberapa amis gitu ya Mungkin karena dingin gitu ya Ini sudah yang disimpan Di pinggan-pinggan gitu Tinggal kita milih Mungkin gitu ya Ih banyak kek Sampai ke sana Kan Belakang ini sudah laut Dan bagusnya orang disini itu Kalau kita ambil gambar gitu Gak ada yang Hey no picture No picture Itu gak ada Marah mereka Anjouh aseo Gitu malah Macam Seneng gitu loh Rama-rama banget orang disini Bener Wih gedenya Ikannya Ini dipotong-potong gitu Berapa meter ini Kita sambil jalan pelan ya Takutnya goyang Nah kan ya Allah Jangan gemes aku Coba rumahku disini Aku pasti beli ikan Ini setongnya gede Ya Lihat Gede segini Mantap ini kalau dimakan ya Wow Lihat Mantap Sebelah dalam sini Ini yang bagian yang Beku-beku Kayak Frozen food gitu ya Aku kemarin nampak Wuh Halo Cek gede nih re Ikan nih re Nih Wajah segini Ini kalau untuk makan Satu Keluarga ini Kenyang nih ya Dibakar gitu Oh enak loh Nih Ya Allah Gede-gede Nih Ikan merah kali ya Gedeh Jangan lupa Desi 2 Bersen Bersen Ini kayaknya Ulan sotong deh ya Lihat guys Wow Iya Sotong Ini sotongnya sudah ditutup gitu ya Ada yang tau ini apa sih Macam Tanaman laut gitu loh kayaknya ya Ini lucu guys Ini apa ini ya Wow Kalau ini aku tahu Ini ginseng Korea Kemarin beli disini Tapi yang goreng laki-laki Ini beda Ini bininya kali Hai Ini kemarin enak nih Ini 2000 Ini Kemarin masnya itu Opanya itu 1500 Yes I'm Indonesia Iya Annyeonghaseyo Dia gak ingat ya yang kemarin Oke Oke Wow Ini gorengannya Oh enak Oh ini yang bijian Pak Ini yang 1000 Oke sudah Kamsahamnida Wow Disuruhnya gambar ini Live donut Jadi dia masaknya di dalam sana tuh Wow Oke Orang Korea tuh bener-bener bagus Friendly dia Makanya Jalannya ke Korea guys Bagus Bagus Selang Sene Gitu Mana ada yang sampai aku ditunjuk Tunjuk Ini enak Kemarin dibagi free Dua Ini aku suka Ini tadi harganya 8 pieces Itu 2000 20.000 Dapat 8 Oh Gula dengan Korea Enak Yummy Yummy Mantap Gimana guys Sudah puas kan Pelan jalan-jalan ke pasar Sudah Menuruti request Salah satu subscriber juga Kalau di luar negeri itu Disuruhnya aku ke pasar Ya gitulah Mama itu sukanya memang ke pasar Coba aku tinggalnya di area sini Pasti aku tiap hari Belajarnya ke pasar sini ya Banyak banget jenis ikan Dan ikannya itu Banyak kan fresh Wenger Tapi harganya aku gak tau Mau tanya berapa harganya pun Juga percuma ya Bahasanya juga Sudah lain Ya gitu saja Yang dapat dukungan Kasih lihat hari ini Spesial liputan tentang Pasar ikan terbesar Yang ada di Korea Khususnya di Busan Yaitu Jagalji 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 Jagalsi Entahlah Jagalji market Kalau lihat dari huruf Hangulnya Aku baca ya See you in the next video Salam dari Busan Hari ini hari terakhir Besok aku sudah Harus balik ke Kota Seoul Ke ibu kota Dari Korea Selatan Biasa naik Hike speed train lagi Tapi kayaknya aku gak bikin Liputan besok Karena pas berangkatnya Saat dari Seoul Menuju ke Busan Aku sudah bikin Liputannya Hari ini enggak ya See you Bye Salam dari kota Busan Iya mas ya Capek guys Capek banget Tapi seneng capeknya gitu Karena memang Kita melihat sesuatu yang baru Yang gak pernah kita lihat Jadi Walaupun capek Tapi tetap semangat Pengen explore Pengen explore gitu terus Lepas ini Kita naik ke bilik sebentar Mau makan gorengan Lihat cucur Jalan lagi Ini nanti malam Balik-balik tengah malam Sembuh lah Pulang-pulang ke Indonesia Nanti game Port 3 hari 3 malam Tidur gak bangun-bangun Bye 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 Bye